Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih ya yang udah klik video ini Ini aku nyetok makanan Tanggal 23 hari minggu Juli Ini tuh aku suka nyetok-nyetok ini ya Beli cabai Goceng Ini ada sisanya yang kemarin ya Cuman beli lagi Biar gak bulak-balik ya Ini 5000 tuh campur ya Ada yang cabai kecil tapi pedas Ada yang cabai panjang-panjang tapi gak pedas Nah saya tuh sukanya dipotong-potong gitu ya Nah kalau yang sisanya Saya nanti jemur terus besoknya Kalau mau bikin bumbu Terus airnya mau disiru pakai air panas Terus diulak Itu merahnya tuh keluar gitu Nah ini beli tomat 2000 isi 5 lumayan kan ya Ini Nangka 4000 Sama tomat ini 2000 Kencur 1000 Nah ini tempenya 6000 6000 2000 2 buah ya Udah aku potong-potong buat Tadi pagi Masak Nah ini sayur shopnya ya Ampun 5000 segini doang Terus Puncisnya juga pada Tua-tua Kayak busuk ya Kayak sayang banget gitu ya Beli 5000 segini Nah ada sisanya cabai nih Nah ini jagungnya Buat bikin jagung Harganya 6000 Lumayan Nah ini nih Toge 2000 Lumayan kan Banyak Ini buat Campuran Apa tuh Sambal Kencur nih Beli kencurnya 1000 Saya sukanya tuh Suami saya sukanya tuh Kencur Sama bawang merah Eh sama Cabai Gak pake bawang merah ya Pake garam Pake masako Ulek-ulok-ulok Terus disinampak ke air Pak Air Minyak Ke air sih Minyak panas Dimasukin Terus diulak-ulak-ulak Terus Toge-nya Dicemplungin Nah ini Daun singkong Daun singkongnya pada tua-tua ya Tapi ya Gimana lagi ya Karena Pengen daun singkong gitu Nah ini nanti Daun singkongnya Mau direbus aja Terus Nyambal Ijau Kalo gak Sambal ijau Sambal merah juga Gak apa-apa Sambal terasi Terus Pake Goreng Apa tuh Goreng telur Telurnya Tapi pake bumbu Ala-ala padang gitu deh Aku Udah bikin beberapa kali Rasanya enak Nanti deh kapan-kapan ya Bikin Telur ceplok Ala padang Telur dadar ya Sorry Telur dadar Ala padang Sama Daun Singkong Nah ini Daun singkongnya 3000 Lumayan lah ya Buat seharian Pagi Siang Sama malam Tips Aku Masak daun singkong Adalah Airnya tuh Direbus duluan Terus Daun singkongnya Dicuci-cuci-cuci Terus Masukin Kalo udah mendidih Airnya Daun singkongnya Masukin Terus pake garam sedikit Terus pake Baking powder Nah itu Dijamin cepet Empuknya Kan kalo di kampung-kampung Kan kalo Masak daun singkong Kan Daun singkongnya Kan mudah Kalo disini kan Pada tua-tua Jadi kalo gak pake baking soda Kayak lama Banget ya Matangnya Empuknya Jadi aku Pake baking soda Nah ini cabai yang Agak Busuk-busuk Yang Meletot-meletot Aku masukin kesini Terus Dijemur Nah ini Pagi-paginya udah Ini udah ngerebus Ceker Sama Ayam dikuningin Nah ini dipindahin ya Karena wadahnya Gak cukup Banget ya Gak cukup Dipindahin aja Dulu Bayangkan Rp2.000 Banyak Nah ini Beli Tahunya Rp7.000 Di emang-emang Pagi-pagi Kata aku Enak sih Tahu ini Terus Besar-besar kan Lumayan Penyimpanan Tahu Di kulkas Kalau aku ya Kadang pakai air Kadang enggak Ya Gimana aja sih Paling dipakainya Gak nyampe semingguan Nah ini belanjaan aku ya Nah ini ditutup Protein Nabatinya Cuman Orang dewasa Aku cuman makan Tahu Matempe aja Sama telur Nah Untuk anak ya Ayam Ceker Terus nanti Mau beli ikannya Nyusul Kayaknya nanti Mau dimasak Tempe kecap Dikeringin gitu Tempenya Ini sayur sopnya Buat anak saya Karena suami pun Gak suka sayur sop Jadi untuk anak doang Ini pun Banyak yang kebuang ya Nah ini cabai Kesayangan banget Ini cabai Nah ini Saya tahunya Kelupaannya Waktu itu Gak dikasih air Harusnya sih Dikasih air ya Biar awet Tahan lama Dibenerin dulu Biar cukup Nah ini tomat juga Tuh kan Kencurnya Aku pindahin Ke wadah Yang lain Yang penting Punya aja ya Kencur Kali-kali Nanti Bikin sepak Nah ini Dimasukin Nah ini Anak saya Mau bantuin Ya Dia Seneng banget Buka-buka kulkas Bantuin Bantuin Apa Masuk-masukin sayuran Ke kulkas Kayak seneng banget Yang gak apa-apa lah ya Daripada nangis Belanjanya Kurang lebih 70 ribu ya Ini Insya Allah cukup 4 sampai 5 hari Tadinya sih Pengennya untuk seminggu ya Cuman Sayurannya Belum lengkap Yang aku pengen Jadi Seminggu ke depan tuh Saya udah catet Seminggu itu Mau masak apa-apa Jadi terus beli Dalam satu hari Karena ini Enggak Enggak lengkap Jadi besoknya Saya beli lagi Jadi segininya dulu Besoknya Saya belanja lagi Buat untuk seminggu Jadi yang dimasak Ini yang dulu Ananya Gini Oh iya ya Ini daun Nakanya Kelupaan Nakanya gak Gak ke bagian Tempat Gak pakai wadah Apa-apa ya Nah ini Kunci Dirin dikit Kita tuh disini Udah hampir Semingguan ya Ini kita tempatin ini Ketempat yang dulu Saya tuh pulang ke kampung Sekitar 4 bulan Terus Andai lagi kesini Pas banget lagi Kontrakannya ini Gak nyangka Bakal pindah kesini Mungkin jodoh kali ya Harus tinggal disini lagi Nah ini Kita lagi ngisi Wajan Tuh kan Belakangnya hitam kan Kompor Saya tuh Getau kenapa ya Hitam banget Padahal udah dibersihin Harus apanya gitu Harus diganti apanya Kalau Ganti kompor kan Sayang Masih berbumpi Apa? Ini apa? 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 Ini apa? Oh gitu makai Oke Gak tau deh Nah cuman segini Perabotan saya Insya Allah cukup ya Kalau gak cukup pun Nanti mungkin Nyecil-nyecil Washtafelnya Gak tau kenapa nih Pada hitam ini Nah ini siangnya Saya mau bikin Goreng saleh Ini salenya Bawa dari kampung ya Dikasih Nah Karena kebesaran Pisangnya Jadi kita potong-potong dulu ya Menjadi dua bagian Ini anak saya tuh Suka banget Sama saleh Jadi Dibawain lah ini Dibawainnya sekerasek Itu masaknya pun Ada sekitar Empat Empat kali masak Atau berapa Ini yang terakhir Gorengan yang terakhir Pakai terigu Pakai gulanya Dikit aja Karena kan Saleh udah manis ya Jadi Gulanya gak Gak usah terlalu Banyak Karena udah manis Biasanya Saya kalo goreng saleh Atau goreng pisang Suka pake Itu ya Vanili Apa Vanila gitu ya Lupa Karena ini Gak ada Jadi saya gak pake ya Disini Kocok-kocok-kocok Nah ini masukin Hitam ya Salehnya Harusnya dijemur dulu ya Tapi karena Malesan gitu ya Gak Gak dijemur dulu Langsung aja goreng Setiap malem Setiap sore Kalo inget anakku tuh Minta Maaf Pisang goreng Maaf Ya Sudahlah Kalo Liat pisang anggur Kayak Cepet-cepet digoreng Nah ini Kita nyalain kompornya Minyaknya Dikit aja Salenya juga Sedikit kan Dan ini Sudah selesai Cuma dikit kan Tuh kan Cucian ada lagi Nah ini Alhamdulillah Banget Ini Lalu pertama kali Saya tinggal disini Hujan ya Baru banget Hujan Hujan Dan ini Hasilnya Langsung dimakankan Oh iya Terima kasih ya Yang nonton video saya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum